Pemisah Festival Ramadhan Batang Pelataran Food and Gallery tahun 2023 resmi dibuka. Dalam Festival Ramadhan kali ini, banyak stand yang dibuka. Mulai dari makanan, sembako, sayuran, fashion, serta bahan kebutuhan pokok lainnya. Manajemen Pelataran Food and Gallery Batang resmi telah membuka Festival Ramadhan tahun 2023. Kali ini dengan tema bulan berkah, diskon melimpah. Pembukaan Festival Ramadhan Batang kali ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala Disperindakob Kabupaten Batang Subianto, Ketua PJ Dekra Nasda Kabupaten Batang Yarsono, serta Direktur Madrasah Bisnis Nurohman Asayidi. Festival Ramadhan kali ini berlangsung 6 hari, mulai tanggal 11 April hingga 16 April di Komplek Gedung Wanita Kabupaten Batang. Ada pun dalam opening kali ini diisi dengan berbagai acara. Seperti talk show kewirausahaan, kemudian dilanjutkan opening, dan nantinya setiap malam dilanjutkan dengan live musik. Festival Ramadhan Batang kali ini dimulai pukul 1 siang, di mana memiliki konsep yang diusung seperti mal, namun di sini berisikan pedagang kaki lima, seperti kuliner, fashion, kebutuhan pokok, dan masih banyak produk lainnya. Mizani Hasina selaku Ketua Panitia mengukapkan, festival Ramadhan ini merupakan kebangkitan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, hal ini juga untuk meramaikan pelataran food and gallery agar bisa lebih menarik para pengunjung. Di sini terdapat 22 stand yang ikut meramaikan festival Ramadhan kali ini. Selain itu, ada juga gerakan pangan murah, serta bazar sembako murah. Dalam festival kali ini juga ada lomba untuk meramaikan festival Ramadhan, yakni lomba tahfids, lomba memwarnai, pildacil, serta fashion show. Bismillah, ini kita lagi berlangsung untuk opening ya. Ada opening seremoni untuk membuka acara festival. Jadi kita mulai acara yang untuk hari pertama itu ada talk show kewirausahaan. Itu nanti setelah acara talk show itu, nanti kita akan opening, kemudian kita seperti biasa, siap malam adalah musiknya. Jadi sebenarnya acara ini untuk kebangkitan ya. Kebangkitan setelah pasca pandemi, kita mulai mencoba untuk bangkit kembali. Terus kemudian emang dari, saya selaku juga dari pelataran food and gallery juga ingin untuk selalu ramai seperti itu ya. Habis itu, maka kita bentuklah ini ada acara festival Ramadhan. Terus untuk yang hari-hari berikutnya, seperti biasa kita ada lomba-lomba, kita akan ada lomba tahfids, lomba memwarnai, dan lomba pildacil, habis itu lomba fashion show juga. Nanti acara ini akan berlangsung selama 6 hari. Acaranya akan berlangsung selama 6 hari, acaranya ada di venue-nya di gedung wanita. Di area gedung wanita, Jalan Dr. Wahidi, nomor 54B di Ibarthang. Ya, untuk di sini ada stand-stand apa aja nih, Mbak? Stand yang masuk ada 22, ada 22 stand dan juga ada gerakan pangan murah yang dari diinisiasi oleh dinas pertanian, bagian ketahanan pangan. Jadi kita ada macam-macam, macam-macamnya ada kuliner, ada non-kuliner, ada juga baju anak, ada tas segala macam, ada juga nanti tripti. Habis itu kita juga ada selama 2 hari ada bazar Sembako Murah. Itu nanti hari Rabu dan hari Kamis itu baru mulai jam 1. Jam 1 kita open sampai jam 3 atau jam 4 sampai habis stoknya. Berarti ini untuk jam bukanya jam berapa aja nih, Mbak? Gimana? Jam bukanya jam berapa? Jam buka, jam buka nanti kita baru mulai buka. Itu dari jam 1 senang, dari jam 1 senang sampai jam 11 malam. Tapi untuk yang non-kuliner, non-kuliner kita mulai buka dari pagi bisa, dari jam 9, 10 itu kita sudah buka. Cuman untuk kulinernya nanti baru mulai aktif jam 3 sore. Kalau kulinernya berarti baru aktif jam 3 sore? Iya, sampai jam 11. Bagaimana? Anda tertarik untuk datang ke sini? Rafid Fajri, Batik TV melaporkan. Terima kasih.